Intro Personil Polsek Tanjung Balai Utara berhasil menangkap seorang bandar sabu beridisial S dan dari tangan tersangka berusia 36 tahun itu petugas berhasil mengamankan barang bukti 10 bungkus plastik klips transparan seberat 2,35 gram yang berisikan sabu siap edar tersangka berinisial S yang merupakan seorang buruh nelayan perikanan ini tak dapat berkutik setelah ditangkap petugas dari dalam rumahnya sendiri di jalan-jalan Tanjung Balai, Sumatera Utara setelah sebelumnya petugas telah melakukan aksi penggerbekan terlebih dahulu di rumah tersangka itu sendiri selain beberapa paket sabu siap edar petugas juga menyita barang bukti dari tangan tersangka berupa seperangkat alat hisap 13 plastik klips transparan 2 unit handphone merek Samsung dan sebuah sendok sabu yang terbuat dari pipet transparan Kapolsek Tanjung Balai Utara Ibtu Deddy Indrayadi mengatakan bahwa penangkapan terhadap tersangka dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi bahwa di TKP kerap dijadikan sebagai lokasi transaksi narkoba jenis sabu kini tersangka terancam lebih dari 5 tahun penjara dari yang sama kita juga mendapat informasi bahwasannya ada penelitian narkoba di daerah yang dipenuhi oleh masyarakat tadi kemudian kita lakukan penangkapan maka kita temukan seorang yang menjual menjual sabu-sabu dan kita dapatkan barang bukti 2 gram lebih 2 gram lebih ini juga yang bersangkutan sekarang statusnya masih dalam yang dipenuhi oleh dia berjualan sudah lama tapi dia tidak menjelaskan berapa lama dia menjual tapi informasi yang diterima dan dari cara dia sudah berjualan dia belum menjelaskan belum sampai ke sana pengembangan kita berapa omset yang dia mungkin dia nanti sebagai pengedar mungkin ya dari jumlah pengedar dari Sumatera Utara Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata